Maaf, bibi kamu dimana? Tolong nonton telepon dari aku, aku khawatir Ya Allah, aku mohon lindungi istriku Dimanapun dia berada sekarang Akhirnya, saya bisa keluar dari sini Saya cuma ingin tau siapa yang kandung saya Dia pernah bikin cafe, Batavia Cafe Shop namanya Halo Sobat Tanaka Tardir Cinta yang kupilih Rabu 27 Desem September 2023 malam ini Kak Jeff sempat melihat sosok seperti Novia Yang masuk ke dalam mobil bersama seseorang Kak Jeff pun langsung mengejar, tapi gagal Pak Arjuna curiga ada yang mau menghancurkan hubungan Kak Jeff dan Novia selain dirinya Siapakah? Tami dapat petunjuk ayahnya pernah buka cafe Bebasnya Bagas akan segera menemui istri dan anaknya Dan secara tidak sengaja bertemu dengan Tami Like, like, komentar, dan share videonya Gratis kok, dijamin gratis Pijaksana ya Dan meminta Kak Jeff untuk menenangkan diri dulu Jangan melakukan tindakan apapun Tetapi Kak Jeff pun menjawab bahwa dirinya tidak akan pernah bisa tenang Selama Novia belum diketahui keberadaannya Terlihat juga dalam adegan semalam Dimana Kak Jeff pun saat memeriksa CCTV rumah sakit Terlihat Kak Jeff kecewa karena rekaman CCTV saat Novia menghilang tidak ada Hal ini tentu saja membuktikan bahwa yang menculik Novia itu bukan orang sembarangan ya Karena dia sudah memikirkan untuk menghilangkan rekaman CCTV Terlihat juga dalam episode semalam ya Tami yang ingin sekali bertemu dengan ayahnya terlibat sedikit argumen dengan ibunya Dimana Tami ingin sekali bertemu dengan ayah kandungnya Tapi ibunya menyuruh Tami melupakan masa lalunya Bahkan saat tahu Tami membawa daftar nasabah dari bang hakim yang bernama Thomas Ibu Tami tidak peduli dan menyuruh Tami melupakan ayahnya Karena tidak ada gunanya Tentu saja omongan ibu Tami tidak membuat Tami berhenti Karena Tami ingin sekali dan merasa berhak Mengetahui ayah kandungnya Sementara itu terlihat Umi dan Abi berbicara seris dengan Naima ya Mengenai rekaman video Joe yang mendorong Bu Astrid dengan emosi Dan juga mendorong petugas medis Umi Abi pun meminta Naima berpikir ulang soal hubungannya dengan Joe Karena Joe terlihat kasar sekali tidak bisa mengontrol emosinya Hal ini tentu saja dikhawatirkan Naima juga ya Karena dampaknya pasti akan mengenai kerestu Umi dan Abi hubungan Joe dan dirinya Nah pada episode malam ini besar kemungkinannya ya Akan ada adegan lanjutan dimana terlihat Kak Jeff pun menenangkan diri Dan berusaha mencari jalan keluar untuk mencari tahu keberadaan Novia dimana Kak Jeff pun berusaha lagi menelpon Rizka dan menanyakan soal Novia Tentu saja Rizka pun tidak tahu menahu soal ini ya Nah dalam episode malam ini kita juga bisa melihat ya Bahwa Kak Jeff minta Ben mencari tahu keberadaan Novia Selain melalui CTTV karena sudah dihapus rekamannya Ben pun meminta bantuannya yang hacker dan meminta melacak HP Novia Dimana dulu pernah dilakukan temannya Ben ini saat Kak Jeff mencari Novia yang pergi ke Lembang bersama Bu ST Terlihat teman Ben pun berhasil melacak keberadaan HP Novia Yang terakhir terlihat di arah Bogor Walaupun signal HP Novia cuma sebentar dan hilang lagi Tapi titik terakhirnya di Bogor Kak Jeff pun langsung bergegas bersama Ben ke titik yang terlihat di HP Kak Jeff Terlihat dalam episode malam ini Kak Jeff pun begitu khawatir banget sama Novia Sehingga Kak Jeff pun sampai berkali-kali kirim voice note dan minta Novia mengangkat teleponnya Karena Kak Jeff khawatir sekali dengan kondisi istri tercintanya Terlihat sekali ya wajah Kak Jeff begitu cemas dengan kondisi Novia Bahkan terlihat dalam doanya Kak Jeff pun memohon agar Novia diberikan keselamatan dan kesehatan dimanapun dia berada sekarang Terlihat juga ya dalam episode malam ini Bu Astrid pun begitu senang karena bisa menemani Pak Arjuna ya Walau hanya di rumah sakit Tapi Bu Astrid pun tidak mau menyanyiakan kesempatan ini Dan membuat Pak Arjuna merasa nyaman Namun terlihat Pak Arjuna pun uring-uringan dan marah-marah terus ya Sehingga kasihan sekali melihat Bu Astrid jadi pusat kemarahan Pak Arjuna Yang sebenarnya Pak Arjuna kesal dengan Kak Jeff Terlihat Kak Jeff dan Ben pun menyisir dari rasa itu dan terlihat ada mobil yang mencurigakan Yang sepertinya takut saat melihat mobil Kak Jeff dan langsung berbelok arah dengan cepat Kak Jeff pun seperti merasa feeling bahwa ada sesuatu dalam mobil itu Kak Jeff pun langsung mendekati mobil itu dan mobil itu langsung pergi Kak Jeff dan Ben pun langsung mengejar mobil itu dengan mobilnya Tetapi sayang sekali Kak Jeff kehilangan jejak Kak Jeff pun meminta Ben untuk mencari lagi keberadaan signal HP Novia Tetapi teman Ben pun menyatakan bahwa signal HP Novia sudah benar-benar hilang Terlihat juga dalam episode malam ini Tami pun berhasil menemui mbak pembantu yang dulu bekerja bersama ibunya Dan ternyata mbak pembantu tahu bahwa ayahnya dulu pernah buka cafe bernama Batavia Cafe Dan akhirnya Tami pun menghampiri cafe itu bersama hakim pada episode malam ini Terlihat juga ya ada titik cerah dalam episode malam ini untuk pencarian Tami terhadap ayah kandungnya Terlihat juga dalam adegan malam ini Dimana Tami pun mulai mencari satu persatu orang yang bernama Thomas di daftar yang diberikan hakimnya Tami terlihat tidak kena lelah untuk mengetahui keberadaan ayah kandungnya Hakim yang melihat betapa gigihnya perjuangan Tami mencari ayah kandungnya benar-benar terharu sekali Dan hakim pun memutuskan untuk membantu Tami dengan segala daya upayanya Namun terlihat dalam episode malam ini Tami yang fokus mencari ayahnya Melupakan soal Saskia Sehingga saat bu Indri tahu Tami walaupun di rumah sibuk dan tidak mengurus Saskia Lagi-lagi bu Indri pun kepo dan memberikan sindiran-sindiran kata yang tajam Yang menganggap Tami tidak bertanggung jawab Wah serba salah ya posisi Tami Terlihat juga ya dalam episode malam ini Bagas yang akhirnya diberikan kebebasan dalam episode malam ini Terlihat begitu lega karena telah menjalani hukumannya Terlihat Bagas pun berusaha langsung menghubungi istri dan anaknya tentang keberadaan mereka Namun Bagas begitu bingung karena sudah terlalu lama di dalam penjara Secara tidak sengaja kita bisa melihat adegan malam ini Bagas pun bertemu dengan Tami dan seperti ada ikatan batin Tami pun merasa bahwa Bagas bukanlah orang asing Bukan orang jahat seperti yang orang-orang bilang bahwa dia adalah Napi yang baru keluar penjara dan memang seperti yang sama-sama kita ketahui ya bahwa Bagas ini adalah ayah Tami Dan terlihat juga dalam episode malam ini Mike yang dibantu omnya untuk menjalankan rencananya terlihat lega sekali Karena omnya sudah membayarkan seluruh hutang yang membelit Mike Tentu saja Mike sangat berterima kasih dengan omnya yang benar-benar merasa hutang budi Dengan almarhum ayah Mike yang pernah menolongnya Tentu saja Mike pun menggunakan kesempatan ini untuk terus menjalankan rencananya ya Sehingga kita bisa melihat ya bahwa ternyata orang suruhan Mike lah yang dibantu om ini Untuk menculik Novia Terlihat sekilas ya Novia memang tertidur di dalam sebuah ruangan villa yang mewah Dan dijaga ketat oleh anak buah om Mike Wah benar-benar semakin tegang ya karena kita sama-sama tahu Mike kali ini tidak akan segan-segan melakukan tindakan kasar ke Novia Demi memenuhi pembalasan dendamnya ke Kak Jeff Terlihat juga dalam episode malam ini Pak Arjuna pun berfikir keras pasca keributan yang dia usir Kak Jeff dari ruangan Pak Arjuna pun heran siapa lagi yang hendak mencelakai Novia selain dirinya Karena tidak mungkin Dimas bertindak seperti itu tanpa perintah darinya Dan lagi pula Dimas sudah dia pecat Pak Arjuna pun yakin bahwa memang Novia mempunyai banyak usuh Dan Pak Arjuna pun senang karena dengan demikian niatnya untuk memisahkan Kak Jeff dan Novia Semakin mudah karena dirinya juga tidak perlu ikut campur Semakin tegang bukan episode malam ini Saksikan saja deh Terima kasih sampai jumpa Dimanakah Novia berada sekarang? Yang jelas dalam episode malam ini Mike pun mulai melancarkan aksinya Tetapi belum terlihat jelas ya Keputusan Mike untuk menjalankan misi balas dendamnya Terhadap Kak Jeff Apakah dengan menculik Novia pada episode malam ini? Kita saksikan saja ya Seru kan? Tunggu saja episode terbarunya Terima kasih sampai jumpa Terima kasih sampai jumpa